selamat menikmati nah ini penampakan buahnya teman-teman nah ini tuh tinggi sekali teman-teman nah sekalian kakak mau buang daun-daun yang tua ini ya teman-teman dan juga penyemprotan pungsida bersama mkp ya teman-teman nah hari ini kakak mau buang daunnya ya teman-teman sama penyemprotan mkp ya teman-teman tuh buahnya rame sekali teman-teman pohonnya sangat tinggi teman tuh tinggi banget teman-teman nah ini tomat kakak yang ada 22 aloe beck kemarin ya teman-teman yang menggunakan sumbu ya teman-teman bagi teman-teman yang baru tau ini tanaman kakak yang menggunakan sumbu yang di dalamnya itu ada sumbu nya teman-teman nah ini kakak tidak menyiram teman-teman tiap hari nah itu kalau sudah airnya habis diisi ya teman-teman nah ini tinggal pengisian nah tomatnya tinggi sekali teman-teman sudah rame mau berbuah teman-teman nah alhamdulillah berbuah semua tomatnya alhamdulillah subur ya teman-teman nah kalau yang mau mengikuti cara kakak ada bertanam tidak perlu menyiram ya teman-teman disitu ada kakak videonya cara untuk membuat sumbu untuk tanaman tidak perlu menyiram teman-teman nah bagi teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe ya yang sudah subscribe terima kasih banget yang sudah menonton terima kasih banget ya dan juga yang sering komen terima kasih banget ya komennya sangat baik-baik sekali ya tidak ada yang jelek terima kasih banget nah ini keadaan tomat kakak yang mempunyai 22 lubek aja ya teman-teman alhamdulillah subur semua semoga nanti buah-buahnya gak ada gendala ya teman-teman nah oke kakak sekarang mau buang daunnya dulu teman-teman yang tua-tua ya oke sebentar kakak mau ambil gunting nah kakak sudah mau ambil gunting mau ambil daun-daunnya yang tua seperti ini ya teman-teman kita buang nah kita buang aja teman-teman nanti kakak kumpulkan ya teman-teman sehabis digunting daunnya nah kita jadikan kompos ragi teman-teman daunnya kita buang yang tua-tuanya seperti ini teman-teman dan juga tunas airnya dibuang juga karena tidak produktif ya teman-teman nah disini juga tua-tua kita buang ya nah kita buang nah setelah itu baru kita semprotkan pungsidak ya teman-teman sebelah sana agak susahan harus pelan-pelan juga lewatnya nah itu ada tunas airnya dibuang juga teman-teman sekalian nah kita buang ya kita buang dulu daunnya sama tunas airnya kalau ada dibuang karena tidak produktif teman-teman tomat ini tidak berumur panjang seperti cabai ya teman-teman kalau cabai itu bisa berumur panjang teman-teman kalau tomat ini tidak ada teman-teman paling kita berapa kali panen dia sudah tak ya teman-teman sudah mati nah ada tunas airnya kita buang saja kita potong ya teman-teman yang tua-tuanya nah ini juga tua sebelah sana banyak juga teman-teman nah kita buang dulu yang tua-tuanya ya kita cari lagi supaya dia mengurangi penyerapan nutrisinya ya teman-teman kalau kebanyakan daun juga tidak bagus oh inilah perkembangan tomat kakak ya teman-teman nah ini alhamdulillah belum ada gendala semoga aja nanti buahnya tidak busuk ya teman-teman tidak ada yang mati juga tomat kakak tapi ada yang pertumbuhannya yang terlambat teman-teman nah yang kayak ini belum ada buahnya teman-teman nah kita buang yang tua-tuanya ini kakak sudah tiga kali ikat teman-teman karena batangnya panjang sekali teman-teman luar biasa ini teman-teman panjangnya nah udah selesai pembuangan daunnya ya teman-teman nah tinggal penyemprotan lagi ya teman-teman suami kakak yang melakukan nah itu udah rati teman-teman tinggal kita bersihkan daun-daunnya yang di bawah yang jatuh tadi nah teman-teman sudah disemprot sama suami kakak itu pungsidah yang kakak gunakan merek Ditan ya teman-teman nah itu satu liternya kakak menggunakan satu sendok makan teman-teman mkp-nya satu sendok teh tipis untuk satu liter teman-teman nah itu udah disemprot supaya buahnya tambah lebat itu tip mkp kalau Ditan itu gunanya untuk mencegah jamur ya teman-teman supaya buahnya tidak busuk dan tidak pecah-pecah ya teman-teman nah itu penyemprotannya sebelah sini nanti juga dilakukan sebelah sana teman-teman supaya rata nah tomat ini rentan jamur ya teman-teman dia gampang kena jamur apalagi kalau dia udah mulai kuning karena lalat buah itu suka yang warna kuning ya teman-teman jadi dia bisa menyuntik buahnya tomat kita bisa busuk teman-teman makanya harus kita semprot pungsidah terus ya teman-teman supaya dia tidak busuk nah buahnya udah mulai rame teman-teman alhamdulillah tomat kakak tinggi banget subur banget ya teman-teman nah tuh dilakukan oleh suami kakak dan juga kakak nanti untuk mengisi airnya ya teman-teman di dalam ember itu berapa hari ini tidak hujan teman-teman nah alhamdulillah udah selesai ya teman-teman pembuangan daunnya dan juga hampir selesai penyemprotannya teman-teman nah tuh udah selesai ternyata teman-teman suami kakak yang nyemprot alhamdulillah ya teman-teman nah udah selesai nah udah selesai dari samping sini teman-teman nah itu penyemprotannya udah selesai alhamdulillah ya nah nah teman-teman kakak melanjutkan penyemprotan cabai teman-teman nah itu oke teman-teman segitu aja dulu ya kakak memperlihatkan tomat cakai teman-teman nah ini keadaannya ya oke alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya oke sampai jumpa lagi dan sampai ketemu lagi nanti ya di video selanjutnya semoga kita selalu dalam keadaan sehat wa alfiyat ya teman-teman selalu dijauhkan dari marabah ya dengan marabusibah ya teman-teman nah selalu diberi rezeki yang berlimpah oke teman-teman bye-bye wassalam selamat menikmati